Suatu pagi ada seorang pria, pria itu lagi berjalan menyusuri sebuah kota yang sepi Dia itu kayak orang bingung, kayak orang amnesia gitu Dan dia itu gak tau dia itu disitu ngapain, kenapa dia bisa disana Terus dia juga gak tau rumahnya itu dimana Bahkan dia itu juga lupa sebenarnya hari itu tuh jam berapa Nah gak sengaja pria itu ngeliat ada seorang wanita yang lagi jalan Nah pria itu tuh bilang dia lupa bawa jam tangan Terus dia itu nanya sekarang jam berapa Nah wanita yang ngeliat dia, dia malah ketakutan dan pergi menjauh Nah si pria itu bingung, ini cewek kenapa? Aku nanya jam kenapa dia ketakutan, bingung kan dia Nah beberapa menit kemudian pria itu baru sadar Banyak orang yang merhatiin pria itu dan sama-sama ketakutan kayak wanita tadi Pokoknya nih semua orang gak mau deket-deket sama pria itu Ada yang lari-lari, ada yang nyebrang jalan karena untuk menghindari pria itu Nah terus si pria itu bilang Kayaknya ada yang salah di dalam diriku Kayaknya lebih baik aku pulang aja deh Lalu dia berhentiin taksi Nah kebetulan ada taksi yang lewat Supir taksi berhenti Tapi setelah ngeliat pria itu dia langsung tancap gas karena ketakutan Pria itu bingung banget Sebenarnya ini kenapa sih? Kenapa orang-orang pada takut ngeliat takut? Lalu dia mutusin untuk telepon istrinya aja Kebetulan di deket dia ada telepon box Untungnya dia masih ingat nomor telepon rumah Niatnya pria itu pengen dijemput sama istrinya Tapi ternyata yang ngangkat teleponnya bukan istrinya Melainkan pembantu baru di rumah itu Lalu pria itu nanya Kemana nyonya? Dan siapa bantu itu bilang Suaminya meninggal beberapa hari yang lalu Dalam kecelakaan mobil yang parah Dan nyonya sedang menghadiri pemakamannya Kira-kira bestie menurut kalian Pria itu lari dari pemakaman Atau udah ada di dunia lain? Coba komen ya